Kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Kelurahan Duyuh, tepatnya di Jalan Tagari Lonjok, yang dihadiri langsung calon wali kota nomor urut 3, Dr. Hidayat MSI, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Hidayat menjelaskan tentang adanya bantuan sosial tunai, sembako, dan PKH. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Antara lain, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang mempunyai anak yang berpendidikan di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan distabilitas serta lansia, dan akan dilakukan pendataan kembali di bulan Desember 2020. Tak lupa juga akhir sambutannya, Hidayat menyampaikan beberapa visi misinya, antara lain pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang sementara berjalan dan akan tetap dilanjutkan di periode berikutnya jika terpilih kembali menjadi wali kota Palau. Pansiunan pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil, TNI, Polri tidak bisa masuk dalam berat. Sekarang, siapa yang mendapat ini? Bansos, sembako. Persyaratannya ini, tadi itu, yang pertama ibu hamil, ibu menyusui, ada anak TK, SD, SMP, SMA, lansia, dan orang yang cacat. Ini kan mulut terdata semua. Ini harus didata. Nanti Desember ini pendataan. Dari Palu, Tim Tadulako TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.